Dalam ajang AFF 2020 di Singapura, pelatih Thailand Alexander Polking terpantau tiga kali menyaksikan timnas Indonesia bertanding. Yo, kembali lagi di sekilas update, memberikan informasi terkini untuk Anda. Oleh karenanya, tak heran jika Polking mewaspadai betul timnas Indonesia. Sebut saja saat timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia, timbang 1-1, serta menang 4-2 kontra Singapura. Dari tiga laga itu, Alexander Polking sudah mengontongi kelemahan skuad Garuda. Kami melihat permainan timnas Indonesia secara langsung dalam tiga pertandingan. Saya punya rencana untuk itu, mengalahkan timnas Indonesia. Ungkap Polking Menurut laporan SMMS Sport, dalam sesi latihan terakhir yang dijalani timnas Thailand pada selasa 28 Desember 2021, skuad gajah perang berlatih ekstra dalam hal set-piece atau bola mati. Jika mengacu pada laporan SMMS Sport, pelatih Thailand paham timnas Indonesia lemah dalam situasi tersebut. Seperti yang terjadi, momen kebobolan timnas Indonesia di piala AFF 2020 banyak terjadi ketika lewat set-piece. Contohnya pada saat timnas Indonesia menang 4-2 atas Kamboja. Dua gol yang masuk ke gawang, Syahrul Trisna saat itu masuk lewat situasi set-piece. Tak hanya lawan Kamboja, melawan Singapura, Indonesia juga kebobolan lawat set-piece.